Terima kasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Arya Saloka dan Amanda Manopo digosipkan selingkuh karena video mesra di mobil, ucapan Putri N di masa lalu jadi sorotan lagi. Publik Indonesia tengah di hebohkan dengan video mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka di mobil. Arya Saloka dan Amanda Manopo yang berperan jadi Aldebaran dan Andin di ikatan cinta ini tampak mesra di depan kamera. Dalam video itu terlihat Arya Saloka sedang menggenggam satu tangga Amanda Manopo sambil bersandar. Lalu pemeran toko Aldebaran itu mencium lengan Amanda Manopo beberapa kali dan mengelusnya. Sementara itu dalam keterangan video terdapat tulisan, perselingkuhan Arya Saloka Amanda Manopo. Video pendek itu mulanya diunggah oleh akun TikTok at Amanda Manopo 4 dan kini telah tersebar di berbagai platform media sosial lain seperti Instagram dan Twitter. Terpantau video itu kini telah dilihat 10,1 juta kali dan disukai oleh lebih dari 394 ribu akun. Video misterius itu menuai banyak respons baik itu dari netizen maupun penggemar sinetron Ikatan Cinta. Beberapa menyayangkan jika video itu hanya dibuat demi kepentingan promosi sinetron karena dianggap terlalu berlebihan. Penelusuran Tribun Jakarta, istri Arya Saloka, Putri N pernah berbicara soal profesionalitas sekitar dua bulan lalu. Putri N menegaskan tak pernah merasa cemburu saat Arya Saloka beradegan mesra dengan lawan mainnya. Masa enggak cemburu sama lawan Mai? Iya enggak lah, itu kan pekerjaan, ucap Putri N dikutip Tribun Jakarta dari Youtube ANP Amal. Masa iya aku bisa jelasin ke Ibrahim ini Baba lagi kerja, berdasarkan naskah, tidak ada yang terjadi, imbunya. Putri N mengaku selalu berpesan kepada Arya Saloka untuk selalu terbuka dengan dirinya. Aku selalu ngomong, balu kalau mau ada apa aja, misal ada adegan kissing atau apa ya kasih tau kata Putri N. Karena gue fine-fine aja, imbuhnya. Namun terkait video terbaru Amanda Manopo dan Arya Saloka, Putri N belum memberikan tanggapan. Keberadaan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta saat ini masih menjadi teka-teki. Arya Saloka mengejutkan penggemarkan lantaran dikabarkan hengkang dari Ikatan Cinta. Bahkan kabar berhembus pemeran Aldebaran ini perannya bakal diganti. Di sisi lain banyak penonton yang menganggap cerita sinetron favorit itu sudah melebar tak tentu arah. Ternyata Arya Saloka sempat mewanti-anti tim produksi soal dirinya hengkang. Arya Saloka dan Amanda Manopo sukses membangun Citra sebagai pasangan suami istri di sinetron Ikatan Cinta. Namun Arya Saloka yang sudah berstatus sebagai suami putri N menjadikan hubungan mereka terlarang di dunia nyata. Di tengah kegemparan tersebut, Arya Saloka akhirnya muncul membagikan potret terbaru melalui Instagram. Seolah enggan menggubris gosip, Arya Saloka memilih membagikan potret hitam putri sang putra. Ijar, tulis Arya Saloka. Ijar sendiri merupakan singkatan dari nama putra Arya, Ibrahim Jalal Addin Rumi. Postingan Arya Saloka lantas diserbu warganet dengan sejumlah desakan untuk mengklarifikasi gosip yang beredar. Berbeda dengan putri N yang telah membatasi kolom komentar postingannya di Instagram, Arya tetap menyediakan tempat untuk para followersnya berbagi pemikiran. Apa benar? Komentar akun at Erina Gemen tanggapannya mas, sahut akun at Irsa. Klarifikasi atuh biar gak jadi fitnah, kata akun at Dita. Giliran ada gosip baru upload, sindir akun at Nami. Sementara itu, sejumlah dukungan ramai dituliskan untuk putri N. Meski tak mengalaminya sendiri, banyak perempuan menilai wajar apabila putri N sebagai istri terbakar cemburu. Netizen di sosial media ramai membahas video viral berjudul, Perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok, Amanda Manopolog 4 dan langsung ramai dikomentari oleh netizen. Netizen pun heboh lantaran terkejut karena dua pemain sinetron tersebut diduga berselingkuh. Seperti ini potret cuplikan videonya yang viral. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok, Amanda Manopolog 4 yang langsung banjir komentar dari netizen. Dalam video yang hanya berdurasi enam detik tersebut terlihat seorang pria yang diduga adalah Arya Saloka tampak memegang hingga mencium lengan wanita di sampingnya. Video tersebut mengklaim jika wanita yang sedang dicium-cium lengannya oleh Arya Saloka tersebut adalah Amanda Manopo. Netizen pun meninggalkan komentar yang berbeda-beda menanggapi video viral tersebut. Kebanyakan terkejut karena kaget melihat video Arya Saloka yang sedang bersama wanita di dalam mobil ini. Beberapa lagi berkomentar kalau ini adalah video lama yang pernah beredar. Arya Saloka sendiri sempat diisukan keluar dari sinetron Ikatan Cinta. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Galeri. Terima kasih telah menonton!